Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sehat ya Alhamdulillah sehat pandemi COVID-19 masih belum berlalu atau berakhir maka tetaplah tinggal di rumah ikuti anjuran pemerintah karena kita tidak tahu di luar sana kita tidak tahu siapa yang akan menularkan COVID-19 jadi jangan merasa sehat terus bebas keluar rumah ikutilah anjuran pemerintah kalau terpaksa harus keluar rumah pakailah masker hindarilah kerumunan pakai masker dan sarung tangan hindari kerumunan jaga jarak antara satu setengah sampai dua meter ya anak-anak kemudian setelah pulang sebelum masuk rumah cuci tangan pakai sabun gunakan air yang mengalir kemudian masker dan sarung tangan bekas paket dicuci pakai sabun dan cairan disinfektan Hai dan akhirnya walau kita tetap di rumah belajar dari rumah ibadah dari rumah serta yang beragama Islam tetap berpuasa berbuka puasa bersama di rumah solat tarawih di rumah kita harus tetap bersemangat dan jaga kesehatan Oh ya hari ini Hai sepuluh akal satu jam delapan ada KPM daring ya anak-anak mapalnya adalah ekonomi bisnis Hai betul nggak ya baik Bapak mau tanya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian coba sebutkan siapa yang tahu ya yang pertama kaitannya dengan produksi barang dan jasa Hai yang kedua distribusi barang dan jasa yang ketiga daya beli masyarakat kemudian dari sisi pendapatan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan pengusaha kita uraikan satu persatu dari dampak produksi dengan adanya COVID-19 produksi barang dan jasa menurun dikarenakan banyak pekerja yang di at dikurangi atau bahkan ada yang di PHK kalau yang dikurangi ini berarti diatur jamnya ada sebagian di rumah sebagian berangkat diatur hari kerjanya jam kerjanya tidak 100% bekerja sehingga produksinya juga akan menurun berkurang tidak seperti yang hari-hari biasa yang normal yang kedua distribusinya juga menurun atau berkurang karena juga Hai banyak daerah yang menerapkan PSPB Hai pembatasan sosial berskala besar sehingga banyak orang yang tidak mau menelaksanakan pekerjaan ini lebih baik minta dirumahkan kemudian yang ketiga daya beli masyarakat juga menurun kenapa daya beli menurun karena yang tadinya bisa bekerja dapat upah perhari tidak bisa berpendapatan hilang pendapatannya sehingga pendapatannya juga menurun daya belinya menurun yang berikutnya pendapatan masyarakat itu menurun atau hilang karena Hai masyarakat kita atau orang-orang Indonesia ini masih ada juga yang berpenghasilan Hai perhari kalau sehari kerja sehari dapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nah dengan adanya pen dengan adanya COVID-19 dampaknya mereka Hai tidak bekerja karena tempat kerjanya juga sudah tidak mau memakainya lagi karena disuruh di stop oleh pemerintah Hai sehingga pendapatan masyarakat juga secara keseluruhan yang berpenghasilan harian juga menurun kemudian yang kedua pendapatan dari sisi pengusaha juga menurun karena banyak pengusaha yang diluar yang disi yang di khususkan tidak boleh berjualan misalnya pedagang pakaian yang seharusnya mendapatkan penghasilan tidak bisa mendapatkan penghasilan karena ditutup kecuali pengusaha atau pedagang ini adalah yang memenuhi kebutuhan pokok sembako sehingga pendapatan juga akan berkurang karena banyak barang-barang dan jasa yang tidak bisa dijual karena adanya larangan dari pemerintah dan adanya PSBB nah ini dampak ini yang seperti ini adalah dampak yang kita lihat dari segi mata pelajaran ekonomi dan bisnis dari sisi lain-lain sebenarnya dampak ini banyak sekali tapi karena kita membahas masalah ekonomi jadi kita lihat dua saja dulu ya jadi kalau dari sisi yang lain sebenarnya dampak Covid-19 ini banyak tapi kita lihat dari sisi mata pelajaran ekonomi demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini tidak terlampau banyak karena materinya sebenarnya sudah diulang-ulang ini kita lihat dari dampak adanya Covid-19 silahkan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan selamat menikmati